oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mencoba memberikan ya untuk rekan-rekan caranya membaca data pada bagian angker seperti ini ya kita dapat menggunakan multitester dengan skala 200 Ohm seperti ini untuk angkernya kita berikan di bagian tengah ya tengah antara 10 dan 10 kiri dan kanan yang dibilang 10 kiri dan kanan seperti ini dia menggunakan dua buah gulungan 10 kiri dan kanan dan ini untuk blender Miyako atau kosmos dan ini blender bermerek Aspion seperti ini ada 10 kiri dan kanan untuk 10 nya dia menggunakan double oke kita mencoba mengerik ya untuk bagian 10 seperti ini kita trik kiri dan kanan yang bagian atas ya atau yang bagian terakhir untuk 10 nya kita akan mencoba membaca data untuk cara membaca data ya kita harus mengerik dulu di bagian 10 yang bagian atas dan kita dapat menggunakan ohmmeter skala 200 Ohm ya seperti ini kita tempelkan di bagian multitester yang yang berwarna merah yang berwarna merah ya kita yang yang sudah kita perik seperti ini kita ukur di bagian kolektor kita melihat nilai yang terkecil ya seperti ini ya sepertinya nilai di bagian sini besar semua ya kemungkinan kemungkinan di sepul yang di bagian kiri ya oke kita mencoba di bagian kiri kita tempelkan jarum yang berwarna merah ya di sepul yang bagian kiri dan kita ukur yang hitam untuk mencari nilai yang terkecil ya kita harus mengukur pelan-pelan seperti ini kita mencari ini ya ujung terakhir ya kita mencari ujung terakhir sepertinya 07 Oke ini yang ini tiga ya oke yang sebelahnya 5 sepertinya terkecil ya ini ya 0,5 0,4 ya ini berarti nilai yang paling terdekat ya kita taruh sama sepul yang di bagian kiri berarti ini 0,5 atau 0,4 ujung terakhir ya ujung terakhir untuk sepul di bagian kiri kita dapat mengerik ya memberi tanda memastikan yang pasti titik terakhir atau titik yang paling terakhir oke kita berikan inspirasi seperti ini ya coba kita akan membuka apa memang benar titik terakhir yang kita berikan inspirasi putih ya di bagian kolektor oke kita akan mencoba mencoba membuka nanti kita bisa untuk menggulung ya untuk pertama kita balik penggulungannya kita balik bisa oke kita lepas untuk sepulnya ya yang berada di kolektor seperti ini ya coba kita buka pelan-pelan nanti kita bisa untuk untuk pertama ya kita gulung pertama oke kita putar seperti ini ya kita sepertinya oke ya benar ya dia berada di bagian kiri dan tergulung di bagian atas ya paling atas ini ya artinya oke ya benar ya jadi ini gulungan terdekat yang pernah multitester tadi 0,0,4 ya paling dekat sekali oke coba kita akan menggambar nanti cara menggambarnya Oke seperti ini ya sebetulnya mudah ya untuk file-nya kita gambar untuk rekan-rekan ya yang ingin membelajar membaca data sebetulnya mudah sekali kita dapat menggunakan multitester 200 Ohm dan kita ukur dan kita kerik ya bagian 10 yang bagian atas dan kita gunakan multitester dan kita cari hubungan yang terdekat ya yang paling pendek silanya yang paling pendek ya nilainya dan oke seperti ini ya ini tadi kita kita gambar coba urutannya tadi dia dari kolektor ini ya yang ini kita larikan ke bawah kebawah baru lari ke belakang ya lari ke belakang dan kita hubungkan ke kolektor yang kiri ya sebelahnya sebelahnya ya hanya seperti itu ya mudah pembacaan data pada bagian sistem angker atau jenis angker apa saja sebetulnya sama serut amplas atau lainnya ya pokoknya pokoknya yang sejenis angker ya gulungan angker istilahnya gulungan yang di dalamnya ada spoolnya ya Oke sangat mudah ya untuk rekan-rekan cara membaca data Oh ya Oke videonya sampai di sini ya dulu ya untuk para pemula yang ingin membaca pembaca data bisa dicoba di setel berulang-ulang ya nanti dia apa namanya mungkin rekan-rekan akan paham ya caranya membaca data Oke seperti ini ya untuk blender Miyako sebetulnya mudah ya untuk rekan-rekan Oke oh ya videonya sampai di sini nanti kita berikan trik-trik lain untuk rekan-rekan yang para pemula Oh ya jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng ya untuk rekan-rekan biar bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru Oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melihat video kami selamat menikmati